Kembali di market now, sesi Top Stop dan pemirsa Asian Games yang digelar di Jakarta dan Palembang sejak 18 Agustus hingga 2 September 2018 mendatang, diprediksi memberikan dampak ekonomi hingga 40,5 triliun rupiah. Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang sejak 18 Agustus hingga 2 September mendatang, diprediksi memberikan dampak ekonomi hingga 40,5 triliun rupiah. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS menunjukkan jumlah 40,5 triliun itu merupakan potensi yang ada dari dua wilayah penyelenggara Asian Games 2018. DKI Jakarta akan mendapat dampak ekonomi sekitar 22 triliun rupiah untuk periode 2015 sampai 2018, dan nantinya bisa langsung berkontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia. Kepala BAPENAS Bambang Brojonegoro dalam keterangan di media menjelaskan, nilai tersebut didapatkan dari investasi konstruksi sebesar 13,7 triliun rupiah, dan operasionalisasi penyelenggaraan senilai 5,8 triliun rupiah. Tak hanya itu, ada juga potensi pengeluaran pengunjung mancanegara dan domestik sebesar 2,6 triliun rupiah. Bahkan, masih dari data BAPENAS, Asian Games akan membuat pengunjung DKI Jakarta bertambah hingga 408.400 orang, sebagi atas 154.069 wisatawan mancanegara, dan 254.332 wisatawan nusantara. Lantas, bagaimana dengan Sumatera Selatan? Kajian BAPENAS menunjukkan dampak ekonomi langsung dari Asian Games ditaksi mencapai 18,5 triliun rupiah bagi Sumatera Selatan. Dampak positif lainnya yang juga bakal dirasakan adalah bertambahnya jumlah kesempatan kerja pada periode 2015-2019 sebesar 57.300 orang. Masih banyak keuntungan ekonomi dari penyelenggaraan Asian Games. Sebab itu, mari sukseskan Asian Games 2018. Indonesia, juara! Kita lanjutkan perbincangan membahas mengenai sisi lain dari pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta dan kembali, memang terutama sisi bisnis dan ekonominya. Saya masih bersama dengan Bapak Gatot Esdewa, Broto Assistant of Finance dari INASGOK atau Indonesia Asian Games Organizing Committee, yang juga merupakan sekretaris dari Kementerian Pemuda dan Olaraga. Sudah disebutkan tadi ada Kementerian Pariwisata mengperkirakan ada 150 ribu orang yang terlibat, asing yang terlibat dalam kegiatan ini. Tidak hanya dari tanggal 18 Agustus sampai 2 September, tapi mungkin dari sebelumnya juga sudah hadir, karena memang ada beberapa pertandingan yang sudah dikelar sebelumnya. Jadi gini, kami mengambil datanya itu data dari imigrasi. Karena Asian Games ini kan melibatkan banyak KL ya, diantaranya Kementerian Kumham gitu, kemudian spesifik lagi di sana lebih banyak di imigrasi. Imigrasi itu sudah mendetek berapa visa yang di-apply oleh masing-masing negara. Makanya kemudian itu minimal itu ada 150 ribu warga asing yang seliparan di sekitar Jakarta, Palembang, dan Jawa Barat. Dengan masa tinggal kurang lebih? Masa tinggal kalau kami memberikan 2 bulan. 2 bulan, ya. 2 bulan, sehingga memang sengaja kami eksen cukup panjang dengan harapan mereka akan kluyuran kemana-mana. Tapi kalau untuk yang kontingen, itu ditempel oleh relawan. Jadi baru mereka itu dilepas oleh relawan begitu meninggalkan Indonesia. Tapi kalau hanya sekedar turis, pengen nonton, itu tidak akan ditempel oleh relawan gitu. Berarti 150 ribu. Kalau misalnya katakanlah tadi itu, 1 orang turis mengeluarkan 2 ribu dolar lah paling sedikit, itu artinya 25 juta. Tinggal dikalikan aja. Tinggal dikalikan kali 150 ribu orang. Ya cukup banyak juga. Bisa sampai mungkin 60 triliun. Sebetulnya kalau dibandingkan event lain, kami punya perbandingan Piala Dunia. Itu sebelum seberapa? Piala Dunia itu sangat spektakuler. Berapa warga asing yang bisa hadir di situ. Tapi kan nggak bisa apple to apple. Piala Dunia gitu. Tapi kalau dibandingkan, saya hadir 4 tahun yang lalu di Incheon. Di Incheon itu bisa spektakuler hampir sampai 300 ribu warga asing. Kita masih belum seberapa. Ya, dan Piala Dunia juga mungkin atletnya hanya satu cabang. Dan 32 negara ini jaga lebih banyak. Oke, kita lanjutkan lagi nanti setelah hari warga. Pak Gatot, kami akan segera kembali. Tetap di Market Now, sesi Top Stop.